Intro Kedatangan Ratna Sarumpait sebagai Ketua Presidium Nasional Gerakan Selamatkan Indonesia ke Batam, Kepulauan Riau ditolak oleh sekelompok masa. Masa yang mengatasnamakan gerakan menolak kedatangan Ratna Sarumpait melakukan penggeledahan terhadap setiap mobil yang keluar dari lokasi Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Dengan pengawalan aparat portres Sabarelang, masa meminta sopir membuka kaca yang diduga mengangkut Ratna Sarumpait. Mereka sebelumnya mengetahui melalui selebaran undangan dari GSI dan Aliansi Umat Islam Batam Bersatu bahwa Ustadz Erwin Abu Gajah berencana melakukan kegiatan acara silaturahmi dan diskusi dengan menghadirkan Ratna Sarumpait di gedung Aulapih Batam di Batam Center. Usai melakukan berbicara dengan kapol Reksa Barulang, Ratna Sarumpait akhirnya bersedia untuk kembali ke Jakarta. Ratna Sarumpait mengaku kecewa dengan adanya penolakan tersebut. Menurutnya, di negara ini tidak ada orang yang boleh melarang masuk ke suatu tempat hanya karena ingin berbicara. Itu benar-benar silaturahmi, kan? Kalau saya salah, kalau ada dalam ucapan saya yang salah, eh, interupsi ya. Atau kalau emak sangat salah, mereka bisa bilang, dulu kita pulang aja deh, kan? Kami enggak terima kulitnya, santurnya, santurnya. Tapi saya kan belum ngom. Apa yang GSI ini, concernnya, fokusnya, itu hanya Pancasila yang hilang dari batang tubuh. Kapol Reksa Barulang, Kombes Polhengki mengatakan, aparat kepolisian memulangkan Ratna Sarumpait karena adanya penolakan dari masyarakat atas kedatangannya. Selain itu, agar batang tetap kondusif, sebab hal ini bisa menyebabkan konflik sosial yang akan merugikan kedua kubu apabila tidak sekedar diatasi. Semua masyarakat yang ada di Kota Watam sama-sama kita menjaga situasi alun kondusif, terutama di dalam memajukan pembakaran di Kota Watam ini. Ketika terjadi konflik akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi kita yang sedang baik ini. Dalam menyampaikan pendapat itu kan tidak memojokkan berbagai pihak dan sebagainya. Kelompok masa yang menolak kedatangan Ratna Sarumpait ini adalah Forum Kepemimpinan Mahasiswa Kepri, LSM Melayu Raya, FKPPI, LSM Jogoboyo, dan masyarakat yang peduli dengan NKRI. Ratna Sarumpait akhirnya diterbangkan kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Airlines GA 063. Masa yang mengetahui keberangkatan ini pun segera membuarkan diri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!